selamat menikmati selamat menikmati dimana untuk orang Yahudi ini saya kerucutkan dalam pembahasan ini mengenai adanya komunitas orang Samaria dimana Yahudi Samaria ini atau Samaritan mereka dinilai sebagai orang Yahudi yang memiliki tempat sucinya itu bukan di Jerusalem melainkan di gunung Gerezim mereka itu adalah orang Yahudi Samaria yang posisi katakanlah Qiblat dan juga tanah sucinya itu di gunung Gerezim yang ternyata memiliki perbedaan keyakinan dengan Yahudi pada umumnya orang Samaria tersebut nah terkait tentang adanya keyakinan Yahudi yang saya kerucutkan pembahasan mengenai adanya orang Samaria ini silahkan teman-teman semuanya Anda cermati Anda cross check Anda cek apa yang kami kami sampaikan kami angkat karena apa karena posisi presiden Israel telah meminjamkan adanya sebuah penemuan arkeologi dimana nanti Anda akan melihat dan ternyata penemuan arkeologi tersebut ditemukan kurang lebih di jaman abad pertengahan atau disebut dengan dikenal dengan istilah jaman kegelapan dikarenakan kala itu orang-orang Kristen mengalami berbagai kejatuhan dalam iman dalam hal moral dalam hal pendidikan dalam hal politik dan lain sebagainya makanya disebut dengan jaman kegelapan yang rentang waktunya sekitar seribu tahun lamanya teman-teman semuanya dari tema yang kami angkat komunitas Yahudi Samaria hampir punah karena ulahnya umat Kristen itu saya angkat tema yang ada dikarenakan adanya penemuan dari adanya arkeologi yang ada yang dipinjamkan oleh presiden Israel nah seperti apa penemuan yang ada seperti apa arkeologi yang ada hingga pada akhirnya penemuan arkeologi tersebut yang disampaikan yang diberitakan oleh adanya website Kristen sendiri bahwa mereka ini komunitas yang hampir punah dan punahnya itu bukan sama Islam ya tetapi sama oleh yaitu umat Kristen yang notabene-nya dimana orang-orang Kristen saat ini mengklaim bahwa agama Kristen itu adalah agama kasih tapi pada akhirnya sejarah membuktikan bahwa klaim orang-orang Kristen apapun denominasinya khususnya di Indonesia yang mengklaim sebagai agama kasih itu semua dimentahkan itu semua ditolak dengan fakta sejarah jadi bagi orang-orang Kristen yang ketika teman-teman semua suka menemukan pernyataan mereka ya entah itu di Youtube entah itu di grup WA di grup Facebook ataupun di dunia nyata bahwa Kristen agama kasih bisa dipastikan ada dua hal pertama dia itu buta sejarah tentang kekristenan yang kedua dia melupakan tentang adanya sejarah yang ada untuk melakukan penipuan kepada Anda cuma dua hal alasannya yang secara logis bisa kita disebatkan kepada orang-orang Kristen yang mengklaim sebagai agama kasih oke saya naikkan dulu komentar teman-teman semuanya walaikum salam warahmatullahi wabarakatuh pasti nulai ada fitur ya kang bukan 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 siapa ada fitur bukan sama sekali ya oke link ui zye fahrudin link oke maksudnya link streamnya kali ya baik saya sharekan link streamnya ya oke saya sharekan silahkan Anda bisa cek di layar ya dan semoga saja posisi dari laptop ini bisa bertahan seperti kemarin malam yang bisa di charge mudah-mudahan ya mohon doanya semua oke oke sudah saya share ya di lap chat ah yaudah enggak ngasih link sabar ya Ecclesias TV sabar karena saya pun memberikan pembukaan jadi saya harap Anda pun sabar dan silahkan tonton hingga selesai dan di pertengahan itu kadang saya memberikan link streamnya ya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih semoga Anda pun saudara nganu ya yang telah mendoakan kepada kami semua mendapatkan yaitu rahmat dari Allah ya oke saya akan dulu waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan silahkan linknya sudah ada ya jadi saya harap siapapun untuk bersabar ya baru juga naik ya sudah main mintaling jadi saya harap teman-teman untuk memahaminya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh oke saya naikkan dulu komentar teman-teman oke nah sekarang saya coba tampakan ya dari adanya penemuan arkeologi ini yang kalau tidak salah posisi dari penemuan arkeologi ini ditemukan yaitu pada abad pertengahan atau zaman kegelapan oke saya sharekan kepada teman-teman semua ya sebentar kan saya coba sharekan nah di dalam christianpost.com itu adalah websitenya Kristen bukan sama sekali ya dari adanya website muslim apa sih yang disampaikan oleh adanya website christianpost.com ternyata ketika saya crosscheck pemberitaan yang ada yang disampaikan oleh christianpost.com itu tanggal 16 September informasinya dan sekarang tanggal 18 berarti dua hari kemarin website tersebut christianpost mempublis tentang informasi yang ada yang dengan kemudahan teknologi kita bisa mengakses kita bisa mengetahui dari adanya ulah-ulah agama Kristen dimana mereka sendiri detik ini mengklaim sebagai agama kasih sebentar kan saya coba saya skinkan dikarenakan belum keluar dari adanya google translate jadi siapapun baik muslim maupun Kristen silahkan anda naik seperti itu siapapun anda dan baik di lab chat maupun ketika naik di room saya berharap teman-teman sendiri pun untuk memberikan komentar yang santun siapapun anda karena apa yang kami sampaikan disini bukanlah untuk mencari kesalahan melainkan yaitu memberikan informasi yang bisa dipertanggungjawabkan dan bahkan teman-teman bisa meng-cross-check atas kebenaran yang kami sampaikan baik ketika kami menggunakan website baik ketika kami memberikan adanya buku cetak kami tampakan bukunya halamannya penulisnya dan isinya pula secara live artinya bahwa kami mengusung dari adanya untuk sekedar menambah wawasan saja yang dikedepankan tentang adanya yaitu toleransi dalam arti kata itulah mereka tanpa harus memasukkan kepada kita keyakinan-keyakinan mereka sebentar ya belum keluar dari posisi google translate baiknya oke saya coba naikkan dulu komentar yang ada oke baik nah disini sudah keluar ya teman-teman semuanya silakan saja di christian post saya coba perbesar meskipun google translate-nya belum keluar nah disini saya coba naikkan dari adanya bukti pernyataan yang ada nah ini ya museum bible ini ternyata membuka adanya penemuan penemuan dari adanya sebuah katakanlah arkeologi sebuah batu diantaranya itu beberapa bukan satu saja atas apa yang didapatkan oleh adanya museum bible dimana dari museum bible sendiri anda bisa melihat disini tanggal 16 september 2022 yaitu pada dua hari kemarin artinya bahwa apa yang kami sampaikan disini update dan tidak sama sekali sentimen kepada umat kristen dimanapun berada oke saya coba saya screenkan dari adanya informasi yang ada kembali nah batu yang ada yang dipamerkan di museum bible tersebut yang berada di washington dc amerika serikat seperti ini teman-teman semuanya oke saya coba naikkan bentar nah ini batu batu segede gini ya dimana batu yang ada yang anda lihat seperti itu disini yang batu yang warna krem lah kurang lebih ya seperti itu ini krem anda bisa melihat dimana disini diinformasikan ya bahwa mereka sendiri di museum bebel ini berada di washington dc ya tanggal 15 september 2022 nah itu dipublikasikan oleh christianpost.com dan itu dipinjamkan barang-barang penemuan arkeologi yang ada oleh adanya presiden israel saat ini seperti itu anda bisa baca saja ya teman-teman semuanya terkait dari adanya informasi yang mengenai adanya yaitu orang-orang samaritan atau orang-orang yahudi samaria nah ini kunci dari adanya pembahasan kita di malam hari ini karena apa karena terkait dari informasi yang website yang saya baca dimana anda pun bisa mengkrossek terkait dari informasi yang ada ternyata di dalam prasasti tersebut ditemukan adanya sebuah prasasti besar yang berasal dari sinagoga samaria tempat ibadahnya orang-orang yahudi itu pada abad pertengahan di kefar kalil yang mereka itu yang barang-barang tersebut dipinjamkan oleh presiden israel dan otoritas barang antik itu yang terjadi nah ternyata teman-teman semuanya orang-orang samaria itu ternyata kelompok masyarakat yahudi yang kurang lebih sekitar 1 juta anggota ternyata pernah mengalami penganyayaan yang begitu besar menurut mereka nah silahkan anda cek saja dari adanya informasi yang ada di sini seperti itu jadi kurang lebih 1 juta dari adanya eksistensi mereka dan ini pun dipinjamkan pula bukan batu itu saja ini dari catatan-catatan termasuk bebel-bebel samaritan jadi bukan satu yang dipinjamkan teks-teks samaritan nah ini ya teman-teman semuanya ini dalam bahasa inggrisnya tetapi tetapi ketika kita membaca hal ini tentu saja gelap ya siapa sih yang melakukan penganyayaan yang sekitar 1 juta orang samaritan di sini anehnya oleh website keperistianpost.com tidak diinformasikan siapa pelaku penganyayaan tersebut nah itu ya ketimpangan informasi yang ada bisa jadi tentang adanya pelaku penganyayaan terhadap orang Yahudi samaritan kala itu itu untuk menutupi dari adanya kebebrokan kesejarahan yang ada di dalam dunia kekristenan tapi alhamdulillah dengan adanya kemudahan teknologi dengan apa yang Allah berikan kepada kita kita bisa menemukan ternyata pelaku dari adanya penganyayaan terhadap orang-orang samaritan ditambah kunci dari informasi kita yaitu adanya penemuan arkeologi pada abad pertengahan yang batunya yang tadi yang Anda lihat itu di zaman abad pertengahan batu ini berarti kuncinya penganyayaan yang terjadi itu di abad pertengahan kunci penganyayaan orang-orang samaria terkait dari adanya abad pertengahan kalau saya tidak salah ingat itu pada abad kurang lebih pada abad kelima atau ke nama masehi sampai ke abad 14 atau 15 masehi jadi totalnya kurang lebih sekitar 1000 tahun lamanya pertanyaannya terkait dari adanya abad pertengahan tentu saja kita ingin mendapatkan informasi benarkah pelaku dari adanya di zaman abad pertengahan itu benar-benar Kristen yang ada karena kita mendapatkan informasi dari KristenPost.com tidak diutarakan siapakah dari pelaku yang kurang lebih 1 juta di zaman abad pertengahan karena kalau disebutkan zaman abad pertengahan karena hal tersebut ditemukan batu itu di zaman abad pertengahan yang diterbitkan oleh Isaac Benzif seorang serjana Samaria dan juga presiden kedua Israel artinya bahwa pelakunya itu adalah Kristen itu yang terjadi bukti-bukti nanti yang saya sampaikan saya utarakan dan silahkan teman-teman analisis dan cross-check atas apa yang kami sampaikan jika memang ada kesalahan silahkan luruskan teman-teman semuanya kurang lebih 400 orang Samaria mereka itu tinggalnya terkonsentrasi di desa Kiriat Seluza di dekat Nablusla dimana tempat suci dari orang-orang Samaria ini berada di Gerizim gunung Gerizim tempat suci mereka kiblat mereka di gunung Gerizim dan perlu diketahui bahwa mereka sama sekali orang-orang Samaria tidak sama sekali menggunakan Talmud baik itu Talmud Yerusalem ataupun Talmud Babylonia tidak sama sekali sama seperti orang-orang Yahudi Karaiti tetapi orang-orang Samaria mereka menggunakan katakanlah dengan istilah sederhananya itu perjanjian lama mereka menggunakan tetapi bedanya meskipun orang-orang Karaiti dengan orang-orang Samaria ini tidak menggunakan Talmud baik itu Babylonia maupun Talmud yang lainnya tapi bedanya apa kalau perjanjian lamanya itu sama dengan Yahudi pada umumnya sedangkan kalau Karaiti itu cuma kitab Taurat saja yang digunakan tidak menggunakan kitab-kitab para nabi itu bedanya diantaranya kitab-kitab mereka sendiri dan itu diklaim orang-orang Samaria sebagai keturunan dari orang Israel sebelum pengasingan Ashur pada abad ke-8 sebelum Masehi itu yang terjadi dan nanti ternyata ada hubungannya orang-orang Samaria ini dengan Ezra hingga pada akhirnya nanti Anda akan melihat ada hubungannya dengan Al-Quran dimana di zaman kala itu ada komunitas Yahudi yang menganggap Ezra sebagai anak Allah itu kan saya coba sampaikan selain dari adanya bukti-bukti real terkait dari adanya penganiayaan yang dilakukan oleh orang-orang Kristen terhadap Yahudi teman-teman semuanya oke ternyata sudah cukup banyak silahkan kalau mau naik teman-teman semuanya oke gak usah jauh disini suku batak hampir punah itu siapa nah kalau Anda salam alaikum kalau Anda mau mengutarakan tentang hal tersebut ayo kita debat saya memiliki buku dari orang Kristen terkait dari berabad-abad lamanya mengenai eksistensi orang-orang Kristen dari berbagai tempat silahkan tentukan jamnya saya bisanya jam 10 malam lebih ya atau jam setengah 11 malam waktu Indonesia Barat kita debat kamu menggunakan Google saya menggunakan sumber-sumber Kristen langsung dan itu digunakan oleh para sejarawan di Indonesia kalau pun itu Anda mampu silahkan dan saya yakin tanpa Google Anda tidak bisa apa-apa itu yang terjadi dan itu pun sempat memang disampaikan oleh YouTuber Tan Paragi kalau mau silahkan Anda berkolaborasi dengan Tan Paragi debat dengan saya dua lawan satu silahkan Sampaikan ke Tan Paragi Selamat malam menjelang pagi bisa dianggap seperti itu saudara Ocong Draco mereka hanya keluar-keluar saja modal Google tapi kalau posisinya diberikan data-data mereka hanya bisa bilang itu oknum itu oknum itulah Oonnya mereka oke ayo naik silahkan naik saya sampaikan data-datanya Assalamualaikum ya betul sekali jahatnya ternyata sejak dulu kalah tapi saya untuk Yahudi ketika teman-teman meng-cross-check dari adanya data-data di dalam perjanjian lama tidak sedikit dari adanya ayat-ayat yang ada di dalam Bible Anda bisa menemukan dengan mudah siapapun baik itu Muslim maupun Kristen dimana ayat-ayat di dalam perjanjian lama itu mengisahkan tentang adanya perilaku-perilaku orang-orang Yahudi dalam hal masalah penganiayaan pertanyaannya apakah kisah yang ada di dalam perjanjian lama itu sebuah kisah nyata ataukah tidak jika mereka meyakini sebuah kisah nyata maka bisa dipastikan bahwa ayat-ayat tersebut telah mendukung dari adanya penganiayaan yang dilakukan oleh orang Yahudi baik itu kepada bocil baik itu kepada yang tua perempuan laki-laki maupun yang muda itu buktinya silahkan saya janda cari ayat-ayatnya dan saya tidak menominasi pembahasan ini dengan adanya yaitu ayat-ayat pebel yang ada bagi saya kurang seperti itu oke selanjutnya oke sayangnya tidak akan pernah berani dari adanya orang-orang oten di sini oke terima kasih kita tidak memberci ya Pak Hashim Hadid kita memberikan informasi nah teman-teman semuanya terkait dari adanya informasi yang barusan kami sampaikan bahwa orang-orang Samaria itu mengalami penganiayaan buktinya mana dan itu dilakukan oleh adanya yaitu pihak Bizantium ya saya coba sharekan data-datanya oke sebentar kan saya coba saya screen kan dikarenakan belum keluar nanti teman-teman bisa melihat bahwa apa yang kami sampaikan ini real bahwa mereka sendiri mendapatkan dari adanya yaitu permasalahan permasalahan di dalam dunia kekristianan sebentar ini sudah keluar ya data-datanya sebentar kan saya coba beri tanda khawatir teman-teman pun bingung yang mana kalimatnya karena saya sendiri mendapatkan data-datanya ternyata itu yang terjadi teman-teman semuanya oke sebentar kan saya coba saya screen kan dan itu lumayan posisi dari orang-orang Samaria sendiri mereka pernah menjadi korban korban dari adanya kekaisaran Romawi di mana kemudian dilanjutkan di bawah kekaisaran Izantium oke ini saya sudah mendapatkan oke sebentar nah ini ya teman-teman semuanya saya gunakan google translate anda bisa ngecek informasinya nih datanya anda bisa baca orang Samaria kurang lagi seperti ini translate-nya menghadapi penganeian termasuk selama kekaisaran di Romawi ingat di dalam kekaisaran Romawi orang-orang Kristen pun telah masuk pulang ke dalam pemerintahan Romawi pada abad keempat kurang lebih 4 atau 4 atau 3 Masehi ya teman-teman semuanya merapat kepada pemerintahan Romawi dan menguasai pemerintahan Romawi pula kemudian itu diteruskan oleh kekuasaan Bizantium itu terjadi pada abad kelima dan ke enam populasi mereka Samaria itu turun dari ratusan ribu hingga hampir punah itu yang terjadi jadi jelas ya teman-teman semuanya siapa pelaku dari adanya penganeiaan dari adanya orang-orang Samaria karena kita telah mendapatkan informasi bahwa pelaku dari adanya penganeiaan terhadap orang-orang Samaria dan membuat adanya orang-orang Samaria itu hampir punah itu adalah pelakunya Oten yang menjadi pertanyaannya jika seandainya orang-orang Samaria tidak dilakukan katakanlah tidak diberangus oleh orang-orang Kristen apakah bisa mereka itu tumbuh pesat bisa itu yang terjadi tanpa adanya kekerasan yang didapatkan oleh orang-orang Samaria saya yakin mereka bisa menyaingi orang-orang Yahudi pada umumnya itu yang terjadi teman-teman semuanya yang bisa anda cross-check benar tidak apa yang kami sampaikan cek saja dan itu bisa dilacak informasi yang ada nah dari adanya umat Yahudi yang notabene itu adalah orang-orang Samaria itu ternyata diakui dengan jelas dan ironisnya tidak sama sekali diberikan informasi oleh Christian Post artinya bahwa Christian Post adanya ketidak keterbukaan dan tidak adanya kejujuran dalam menginformasikan terkait siapa sih pelaku dari adanya orang-orang Samaria yang dikatakan hampir punah ya itu yang terjadi dan maaf ternyata ini sudah 26% dan semoga saja bisa tercas oke sebentar ketika anda meng-cross-check adanya orang-orang Yahudi dan juga orang-orang umumnya dan juga orang-orang Samaria anda akan melihat itu perbedaan jaraknya jauhnya antara Gunung Gerezim yang menjadi Qiblat dan tanah sucinya dari orang-orang Samaria dengan orang-orang Yahudi pada umumnya itu jaraknya kurang lebih 117 km beda jauh nih buktinya teman-teman semuanya jadi tanah sucinya beda Qiblatnya beda nih yang di atas itu adalah Gunung Gerezim tanah sucinya orang-orang Samaria sedangkan yang di bawah itu adalah Yerusalem tanahnya tanah sucinya orang-orang Yahudi pada umumnya itu jaraknya 2 jam lebih dan kurang lebih 117 km jaraknya anda bisa cek di Google benar gak apa yang kami sampaikan seperti itu dan perlu diketahui teman-teman semuanya terkait dari adanya permasalahan dari orang-orang Samaria saya pun mendapatkan informasi lain kan saya coba fokus dulu dan maaf belum bisa mengangkat komentar ya teman-teman semuanya dikarenakan ini tidak bisa tercas laptop ini sudah 23% nantikan saya akhiri ya jangan maaf sekali karena hal ini tidak bisa kita harapkan ya yang penting saya sudah berikhtiar oke sebentar ternyata teman-teman semuanya terkait dari adanya orang-orang Samaria Anda akan Anda akan melihat di posisi kekaisaran Zeno itu diawali diantaranya oleh adanya kekaisaran Zeno dimana kekaisaran Zeno yang ada pun ternyata mereka memberangus mereka menjadikan adanya orang-orang Samaria menjadi bahan pemberontakan oleh Samaria jadi mereka tidak menerima apa yang dikaitkan oleh orang-orang dari pihak Zeno pada akhirnya terjadilah pemberontakan yang dilakukan oleh orang-orang Samaria karena posisi pihak dari Zeno sendiri kekaisaran Zeno mereka melakukan pemberangusan terhadap adanya orang-orang Samaria Anda cek informasinya semoga saja jelas ini teman-teman semuanya data yang bisa Anda cross-check data yang bisa Anda lihat itu di zaman pemerintahan kaisar Zeno itu pada pemerintahan abad ke-5 Masehi teman-teman semuanya dimana pada abad ke-5 Masehi ternyata posisi dari adanya Zeno kaisar Zeno melakukan pemberangusan terhadap orang-orang Samaria dan di website awal pun Anda melihat itu hampir punah adanya kehampir punahan orang-orang yaitu Samaria oke selanjutnya jangan maaf kayaknya saya bisa sebentar memberikan informasinya karena tidak bisa tercas laptop kemudian pada atun abad ke-5 orang Samaria melakukan pemberontakan dan terpervokasi oleh desa orang Kristen untuk memindahkan jenazah puteran cucu Harun Eleazar nah kajadi yang memberikan adanya katakanlah itu pematik itu dilakukan oleh orang Kristen hingga pada akhirnya pematik tersebut menyulut provokasi provokatornya Kristen akhirnya melahirkan adanya posisi pemberontakan orang-orang Samaria nah Anda bisa melihat sendiri ya teman-teman semuanya Anda cek sajalah bagi teman-teman yang jadi member minta saja datanya ke saya nah ini yang terjadi mereka bukan pemberontakan pemberontakan hingga pada akhirnya ketika pemberontakan terjadi melawan Kaisar tentu saja mereka akan sedikit demi sedikit banyak yang mati dan tentu saja kalah pihak yang kalah ketika melawan adanya ke Kaisaran jadi jelas ya teman-teman semuanya data-data yang saya sampaikan maaf ini ada iklan lagi oke sebentar nah ini teman-teman semuanya jelas ya Zeno mendirikan sebuah gereja yang didikasi untuk Maria di Gunung Gerezim jadi posisi dari adanya sinagog kala itu mereka melakukan penyitaan terhadap sinagognya orang Samaria pada akhirnya diubah menjadi gereja di zaman Kaisar Zeno di abad kelima Masehi nih teman-teman semuanya beberapa sejarawan modern percaya bahwa urutan fakta yang disimpan oleh sumber Samaria harus dibalik karena pengenian Tram Zeno adalah akibat di pemberontakan dan bukan penyebabnya itu menurut dari adanya beberapa para sejarawan yang terjadi dan Anda bisa melihat ternyata di sini mereka melakukan adanya pembentukan sebuah gereja yang mereka ambil diubah sinagog yang ada orang Samaria menjadi gereja di zaman Zeno jadi jelas ya teman-teman semuanya siapa pelakunya siapa yang melakukan pemberontakan dan siapa yang menjadi provokatornya itu adalah pihak kekristenan yang ada tidak lain dan tidak bukan yang mengklaim sebagai agama kasih dan itu tidak bisa ditentang karena itu adalah data-data yang teman-teman sendiri bisa melihat dan bahkan pada abad ke-6 pada abad ke-6 itu tidak cukup pada abad ke-5 selanjutnya pada abad-abad selanjutnya posisi mereka pun mengalami adanya pertentangan-pertentangan yang tidak saja melahirkan dari adanya posisi pemberontakan dari orang-orang Samaria melainkan adanya pertentangan-pertentangan terhadap kekaisaran yang ada nah di sini Anda bisa melihat di zaman adanya Justianus pada abad ke-6 Masehi ini mereka memberangus dari adanya orang-orang Yahudi yang ada nah jadi jelas ya teman-teman semuanya Justianus pada abad ke-6 keadaan semakin memburuk di bawah pengaruh gereja Yudasme kembali dianiaya undang-undang baru menolak Yudasme memberikan sanksi resmi orang-orang Yahudi dilarang memegang jabatan termasuk menjadi anggota lokal kala itu orang Yahudi juga dilarang memiliki budak Kristen dan tidak diterima sebagai saksi melawan orang Kristen jadi ketika mereka salah ya salah dan ketika ada saksinya tidak boleh peraturan ini semua dihasilkan doktin Kristen bahwa orang Yahudi harus ditempatkan pada posisi rendah sebagai saksi kebenaran agama Kristen karena mereka mengklaim orang-orang Kristen bahwa yang bertanggung jawab terhadap pembunuhan Yesus itu adalah Yahudi itu yang membuat mereka tidak enak makanya mereka melakukan pemberangusan terhadap orang-orang Yahudi dan itu data fakta-fakta sejarah yang bisa Anda cek dari beberapa kekaisaran yang ada yang ada di zaman Romawi dan tanpa adanya kedekatan orang Kristen dengan orang-orang Romawi dan bahkan masuk dalam pemerintahan Romawi saya yakin mereka tidak akan pernah mampu melakukan adanya posisi penganiaya itu teman-teman yang bisa saya informasikan dan maaf sebentar cuma kurang lebih setengah jam karena ini sudah 10% dan khawatir kayak kemarin habis baterai karena laptop tidak bisa dicas sama sekali padahal sudah dicolokkan jadi bisa dimakul mohon maaf setidaknya informasi ini bisa Anda dapatkan dengan apa yang kami sampaikan dan bisa mengambil kesimpulannya itulah posisi sejarah orang Samaria yang diberangus oleh orang Kristen hingga pada akhirnya mereka sendiri hampir punah dan maaf atas informasi yang tidak utuh dan panjang lebar dikarenakan permasalahan yang tidak kami harapkan itu ya teman-teman yang bisa saya sampaikan maaf jika ada salah-salah kata maupun sikap mohon dimaafkan akhirul kalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax